Diduga tidak terima ditipu seorang kakek berusia 70 tahun di Takalar, Sulawesi Selatan menyerang satu keluarga yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya tiga orang korban mengalami luka sabetan senjata tajam, ironis usai menyerang ketiga tetangganya. Si kakek menghembuskan nafas terakhirnya di depan rumahnya sendiri. Jalil Daeng Nuju tewas seketika usai menganiaya tiga orang tetangganya di Dusun, Bontoranu, Desa Masamaturu, Kejamatan Polong, Bakaing Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kakek 70 tahun ini tewas di depan rumahnya setelah sebelumnya menyerang tiga orang tetangganya dengan senjata tajam. Akibat penyerangan itu, ketiga korban yang masih satu keluarga yakni Andi Hajak, Andi Ismail, serta Daeng Tongi mengalami luka sabetan senjata tajam. Ketiganya masih diamankan di Mopores Takalar untuk menghindari kericuan susulan. Peristiwa penyerangan ini bermula saat pelaku bertemu salah seorang korban dan terlibat cek cok mulut. Tak terlibat dengan kata-kata korban, pelaku pun kemudian mengambil senjata tajam dan menyerang korban. Anak dan menantu korban yang berusaha untuk melerai juga ikut terkena sabetan senjata tajam para pelaku. Terjadi suatu perencokan tengkar mulut. sehingga dari pihak Almarhum merasa tidak puas dengan jawaban dari Kalintempol pada saat itu juga. Namun dari pihak Kalintempol tidak melakukan perlawanan bahkan berusaha merebut bareng Almarhum. Selesai penyerangan, aparat kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian. Hasil penyelidikan sementara aksi penyerangan berlatar belakang penipuan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews, MNC Media, meleporkan.